Di video kali ini kita akan kasih tau kalian step by step cara untuk dapat visa liburan ke Swiss Guys, beneran make sure nonton video ini sampai habis dan beneran follow step by step guide-nya ini Soalnya itu sangat penting, kalian beneran harus follow video ini Kalau kalian nggak paham, kalian bisa ke DM atau bisa nonton videonya lagi atau gimana Comment DM, beneran itu penting kalian harus step by step guide-nya For your information teman-teman, untuk ke Swiss yang dibutuhkan adalah visa Schengen Dengan visa Schengen ini kalian juga bisa memasuki beberapa negara di wilayah Uni Eropa Ini katunya Ini, kayak gini, nanti juga harus tau negara apa aja yang bisa dikunjungin Dan salah satunya adalah pastinya Swiss Poin pertama adalah plan your trip Rencanakan liburan kalian Sebelum kalian pikirin visa, kalian harus tau dulu kapan kalian mau ke Swiss Sebelum bisa apply with visa, kalian harus book flight-nya dulu teman-teman Nah, bisanya bisa minimal 3 bulan sebelum kalian terbang ke Swiss Baru bisa apply, 3 bulan sebelumnya Eh, pentingnya buat perencanaan trip juga kan Biar supaya kalian bisa dapet tiket yang murah Dan selain flight, kalian juga harus rencanain kalian mau kemana aja di Swiss Selama di Swiss berapa hari Kalian pastinya harus juga sudah tau mau menginap di mana Jadi seperti hotel segala macem, harus juga sudah di book gitu loh Nomor kedua adalah harga visa nya teman-teman Harga visa buat orang dewasa sekarang adalah Rp 1.300.000 Anak usia 6-12 tahun cuma harus payah Rp 650.000 Setengahnya Ya setengahnya Anak-anak usia di bawah 6 tahun gratis teman-teman Oke Poin ketiga adalah dokumen apa aja yang kalian butuhkan Untuk dokumen-dokumen ini Kalian bener-bener harus catat ya teman-teman Karena ini lumayan banyak Jadi silahkan Dan semua dokumen yang harus diisi Kita masukin di bawah Di description, di link-nya Kalian bisa download dari situ teman-teman A form Forman gitu ya Yang pertama, yang paling penting adalah Sehingga bisa form Itu kayak PDF gitu Yang kalian harus isi Beneran isinya detail dan isinya bener Mendingan kalian beneran Abis kerja dan apa Kalian take time 2-3 jam di rumah Beneran isi with high care Abis itu minta pasangan kalian Atau teman kalian Buat cek lagi Beneran itu gak boleh salah Harus seksama Harus seksama, betul Dokumen selanjutnya yaitu adalah Paspor Kalian yang pastinya sudah ditandatangani Dan masih berlaku minimal 3 bulan Setelah kalian edit Swiss Jadi harus 3 bulan berlaku Dan kalian juga butuh copy password kalian juga Foto copy-nya Plus password yang beneran lah Ya udah Dan kalian juga butuh Pas foto yang berwarna 2 kali Dan sepengalaman aku Kalian bisa bikin foto ini Di banyak studio foto di Indonesia Pokoknya kalian tinggal bilang aja Mau bikin foto buat visa Mau bikin foto khusus visa Jadi bakal dikasih Guide-nya tuh bener-beneran Kayak ukurannya semuanya tuh khusus buat visa Yang selanjutnya adalah Surat pernyataan Persetujuan Untuk mengambilan visa Melalui kurir eksternal atau internal Dengan surat itu Visa kalian itu Bisa dikirim lewat kurir dengan aman Karena kan visa ini kan masuk Dokumen yang sangat Apa sih Legal dan Kayak Apa sih Penting gitu Jadi Gak sembarangan kurir bisa bawa Dokumen ini kalian juga bisa download Di bawah link-nya Dan setelah itu Kayak aku bilang Daddy Kalian harus ada flight confirmation-nya So Abis kalian book flight-nya Di Trello Loka Ada dimana aja Kalian harus print Booking confirmation-nya Dan disitu harus jelas Kalian udah bayar flight-nya Dan juga penting banget Kalian harus ada Asuransi kesehatan travel Buat di Europe Itu minimal harus Kekau 30 ribu euro Itu bisa Ada banyak banget Di Indo Echa last time Pake AXA Iya Pake AXA itu Kurang lebih 1.500.000 Buat 2 minggu ya Tapi kita juga bisa Kasih tau kalian Link-nya nanti di bawah Buat beberapa Asuransi yang Bisa cover Alami Yang bisa cover Asuransi cover 30 ribu euro Dan selanjutnya Pastinya Kayak yang tadi kita bilang Bukti hotel yang kalian sudah booking Buat setiap malam Setiap malam Enggak boleh ada yang Malam satu malam Ada malam yang belum ada Tidur dimana Oh gitu Dokumen selanjutnya Juga sangat penting Itu adalah Surat penyataan kerja Dari HRD Kantor kalian Yang menyatakan Bahwa kalian itu Bener-bener adalah Pegawai Kalian bekerja Di perusahaan tersebut Dan disitu juga Tertulis bahwa Kalian akan Kembali ke Indonesia Setelah kalian liburan Dan Ini Tips dari aku ya Sulat ini tuh Penting banget sih Yang bisa Menentukan Visa kamu Di approve Atau enggak Jadi kayak Ini harus banget Di feel yang bagus Kalian bisa minta tolong Dari manager HR kalian Kalau Kalau perusahaan yang Sangat besar Dia juga pasti Tahu gimana Bikin surat-surat Pernyataan itu Dan kalau kalian Punya usaha sendiri Kalian Dan itu cukup Kalau kalian print Deklarasi pajak kalian Dan registrasi bisnisnya Dan selanjutnya Yaitu Kalian harus Melampirkan Slip gaji Tiga bulan Terakhir kalian Yang dari Diterbitkan dari HRD Ya selanjutnya Adalah Original Original bank statement Tiga bulan terakhir Kalian Plus Satu copy Jadi yang asli Plus copy Dilampirkan semuanya Kalau kalian nanya Berapa Berapa harus punya uang Di account kalian Itu sebenernya Gak ada Official statementnya Kita harus punya Berapa sih Uang di KTM kalian Tapi Dari banyak yang Kita udah lihat Pengalaman orang-orang Minimal kalian harus punya Seratus Minimal kalian harus siapin Seratus franken Per hari Karena disini tuh Seratus franken Udah cover kalian Bisa hidup per hari Disini Itu tidak termasuk yang Biaya lain Seperti hotel Dan lain-lain Itu cuma Khusus biaya Kalian yang ada disini Jadi kalau kalian mau disini Sepuluh hari Sekarang harus punya 15 juta minimal Di account kalian Tapi itu Bukan official ya Teman-teman Itu gak ada Requirement Harus kayak gini Tapi ya Experience kita Experience dari orang lain Emang Kalau kalian 1.500.000 Per hari Kayak 100 franken Ini tuh udah Lumayan aman Semakin banyak uang Kalian punya Semakin gampang Kalian diterima Dan yang selanjutnya Yang kalian butuhkan adalah Buku nikah Atau marriage certificate Dan yang kedua Adalah Kartu keluarga Plus Akte lahir Ini Tiga dokumen Yang kalian harus siapin Dan kalau kalian Punya family Atau temen Atau Siapapun yang kenalan Kalian ada di Swiss Kalian bisa banget Meminta mereka untuk Mengirimkan undangan Ke kalian Jadi nanti mereka Bakal bikin sendiri Surat undangan Nanti Dan di email Ke kedutaan Kalau kalian ada Inviter kayak gini Pasti semua Bisa prosesnya Semuanya lebih mudah Teman-teman Tapi ya Orang yang undang Dia juga harus Bukti Itu beneran Teman kalian Seperti Orang yang undang Dari Swiss Harus kirim foto Yang Dia barang Sama kalian Supaya Kedutanya Bisa make sure Kalian beneran Teman-teman Dari orangnya Karena Memang Visa Schengen Via Swiss Itu yang paling Susah Dan kalian juga harus Bikin extra appointment Ke kedutaan Swiss Langsung Disitu Dia Tanya-tanya kalian About About hidupnya Teman kalian Di Swiss Supaya beneran Make sure Ngebohongan Aku udah biasa Sama-sama teman Sama-sama keluarga Jadinya Dan Jika kalian Sudah Memiliki semua Kriteria tadi Persyaratan-persyaratan tadi Dokumen-dokumennya sudah lengkap Kalian bisa lanjut ke poin yang keempat Yaitu adalah Apply visa Untuk apply visa Kalian tidak langsung Apply ke kedutaan Swiss Melainkan kalian bisa Apply melalui Perusahaan yang bernama VFS Yang ada di Kuningan Linknya nanti kita taruh di bawah Kalian bisa Apply via Website langsung So kalian bisa Buka link Di bawah description ini Kalian bisa Di situ kalian bisa book appointmentnya Buat visa Untuk Untuk registrasi Visa application kalian Dan untuk Bikin Biometric data Teman-teman Biometric data adalah Di situ Di VFS Di Kuningan Kalian Bikin foto Dan Bikin foto lagi Dan Diambil fingerprintnya kalian Soalnya semua orang Yang masuk ke Europe Harus ada Data fingerprint Kecuali kalian Sudah ada Passport elektrik Electronic Sorry Di aplikasi situ Kalian udah harus Bawa semua Dokumen-dokumen Yang kalian Udah siapin Di step kedua Plus Kalian harus Bawa Cash-nya Duit-nya Buat visa fee-nya Setelah kalian Udah dateng Udah bikin fingerprint Udah semua dokumen Udah dikasih Sama orangnya Kalian Tinggal tunggu Kalian harus make sure Kalian beneran Dateng on time Di VFS Appointment-nya Paling bagus 10 menit sebelumnya Dan pasti antri Tapi kan Kalau kalian Udah booking Kan pasti Ya Juga bisa Dan jangan lupa Beneran Kalian harus Bawa semua dokumen Yang udah disiapin Jangan lupa Passport-nya Harus Harus Valid Minimal 3 bulan Setelah nyampe di Swiss Dan Juga harus Ada kertas Yang masih kosong Buat tempat Visanya Of course Kalau kalian Di dalam 5 tahun Kalian harus Depone ke Swiss Kalian gak usah Bikin fingerprint lagi Untuk Appointment-nya VFS Kalian harus Take time Sekitar 2 Sampai 3 jam Teman-teman Nah Abis Abis appointment-nya Abis bikin fingerprint-nya Abis semua Dokumen-nya Disubmit Dan dibayar Bisa fee-nya Kalian Tinggal tunggu Pas kalian udah Mau-mau selesai Appointment-nya Kalian Dapet SMS dan email Di situ Kalian bisa Kelihat progresnya Bisa tracking Dan kalian juga Dapet email Ada SMS Kalau Bisa Sudah selesai Bisa di pickup Berapa lama? Proses aplikasi Visa bisa Sampai 3 minggu Teman-teman 15 hari kerja So Jangan khawatir Kalau kalian Belum Terima kasih Kalau kalian Dua minggu Habis itu Terima kasih Tetap Wah lu Dipis terima Kan Karena kalau Diterima Uangnya Tetap Hilang kan Iya Setelah Kalian Terima kasih Terima kasih Positif Atau Negatif Kalian Bisa Pick up Passport Di Fired Fired Lagi Bisa Dipip Atau Dikurir Kan Tadi Oh Ya So Bisa Dipip Dikurir Dan Kalau Ternyata Negatif Gimana Kalau Negatif Jangan khawatir Teman-teman Itu Bisa Difix Kok Pertama Kali Kalian Harus Tau Kenapa Kalian Reject Biasanya Orang Yang Ketudahan Dia Langsung Kasih Tau Kenapa Dan Kalau Itu Kurang Jelas Buat Kalian Kalian Selalu Bisa Request More Information Kalian Menurut Maksud Apa Yang Kalian Bikin Gak Di Accept Ya Alasannya Apa Dan Kalau Misalkan Alasan Yang Diterima Kalian Tuh Gak Masuk Akal Kenapa Visa Kalian Ditolak Kalian Bisa Ajuin Banding Ke Pengadilan Sebenernya Setelah Kalian Fix Problem Kalian Kalian Bisa Re-apply Lagi Dari Awal Banget Kalian Juga Harus Banyak Bisa V-nya Dari Awal Lagi Semuanya Bikin Dari Awal Lagi Kecuali Fingerprint Fingerprint Kan Udah Bikin Nah Kalau Kalian Ternyata Berhasil Kalian Bisa Pickup Atau Sama Kure Pospot Nya Disitu Udah Jelas Ada Visa Sengen Teman Teman Sengen Itu Adalah Semua Europe Disini Ada Kartunya Apa Sengen Ini Bisa Sengen Echa Lima Tahun Sebelumnya Kayak Gini Cang Udah Lima Tahun Nah Kalau Kalian Mau Bikin Lebih Cepet Semua Prosesnya Kalian Bisa Book Additional Service Namanya Premium Service Premium Service Primetime Service Itu Sekitar 850 Dan Kalian Lebih Cepet Prosesnya Kita Disini Kalian Bisa Klihatan Ada Banyak 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 Bisa Fill Passport Berservice Bayar Bisa Ada Premium Launch Supaya Kalian Bisa Tunggu Duduk Di Sovo Premium Luxury Dipanggil Brandon Dia Juga Bisa Langsung Form Filling So Dia Bisa Help Kalian Buat Disi Form Bener Dibantuin Gitu Dibantuin Kalau Kalian Belum Bikin Foto Disitu Bisa Bikin Foto Tapi Lebih Mahal Kalau Kalian Belum Ngeprint Situ Ada 4 Print Bayar 10.000 Fotocopy Juga Ada 1.000 Per Lembar Gatau Semuanya Lanca Kalau Kalian Beneran Follow Step Step Guide Ini Kalian Beneran Ada High Percent Rage Kepet Bisa Dan Kalau Kalian Mau Tahu Tips Liburan Ke Swiss Dengan Budget Yang Hemat Kalian Misalnya Nonton Video Kita Yang Ini Tahu 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 Tahu